Kelas 10 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 129 lagi, yaitu bab 6, Fracture Story. Apa itu Fracture Story? Itu adalah tiruan yang lucu atau berlebihan seorang penulis dari cerita tradisional yang terdahulu. Jadi cerita-cerita yang dahulu, misalnya cerita Malin Kundang, cerita Cinderella, dan sebagainya itu, itu dirubah dan ada sebagian yang diparodikan. Jadi tidak seperti yang aslinya. Nah, kita lanjut. Apa yang membuat sebuah cerita itu bagus? Apa yang membuat cerita itu bagus? Nah, itu dia. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah belajar materi-materi pada bab ini, kamu diharapkan bisa untuk titik dua. Yang pertama, menemukan konteks, ide pokok, dan informasi detail dari sebuah teks naratif, baik itu secara oral maupun verbal, yang disampaikan dalam bentuk multimodal. Tentang cerita Fracture ini. Fracture ini juga disebut juga dengan apa ya, cerita patah. Nomor dua, mengkomunikasikan atau menyampaikan ide-ide dan pendapat-pendapat sederhana dalam berbagai diskusi, aktivitas-aktivitas kerjasama, dan mempresentasikannya secara oral tentang cerita patah ini. Yang ketiga, menuliskan sebuah teks ekspositori tentang cerita patah dengan struktur yang sesuai secara organisasi dan fitur-fitur linguistiknya, dan mempresentasikannya. Jadi, ada disampaikan di depan kelas nanti. Nah, apakah kamu mengetahui naratif adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah cerita yang bertujuan untuk men-entertain atau menghibur pembacanya? Dia memiliki elemen-elemen seperti plot, karakter, dan sudut pandang. Jadi, ada tiga elemen ya, plot, karakter, dan sudut pandang. Sementara, dia juga terdiri atas orientasi, orientasi ini perkenalan ya, komplikasi, komplikasi atau komplikasi atau konfliknya, dan resolusi jalan keluar penyelesaian masalah. Nah, dia, teks naratif ini menggunakan past tense, masa lalu. Kemudian, kita lanjut pertanyaan-pertanyaan yang untuk difikirkan. Nomor satu, apakah kamu membaca atau mendengar sebuah cerita yang bagus? Nah, kedua, apa yang membuat cerita itu menarik atau bagus menurut kamu? Nah, tentunya cerita yang bagus adalah cerita yang sewaktu kita membacanya itu, kita tidak mau beranjak dari, berhenti membacanya. Bahkan, mungkin bisa menyelesaikan satu buah buku itu dalam satu malam saja. Nah, itulah yang membuat cerita itu bagus. Nah, apa yang membuatnya bagus? Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.